Intro Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Good, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga iman Alhamdulillah, hari ini Bu Ayudi bisa membaca pikiran kalian Pasti di antara kalian ada yang melihat video pembelajaran ini dengan malas-malasan No, sekarang hilangkan rasa malas itu Dan mari belajar mapal kemohan lebihan bersama dengan Bu Ayudi Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siapkan buku tulis kalian Alat tulis kalian, supaya kalian bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Ayudi dari awal hingga akhir Karena kalian tidak memiliki buku kemohan lebihan Sudah disiapkan? Good Nah, mari kita belajar bersama-sama Kita akan belajar apa hari ini? Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita pergi ke suatu tempat Ya, kembali lagi bersama dengan Bu Ayudi Taukah kalian ada di mana Bu Ayudi sekarang? Gimana ya? Ya, betul sekali Bu Ayudi sedang berada di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia Ya, ini apa? Universitas Muhammadiyah, Surakarta Pasti kalian sering lewat sini ya? Atau bahkan kalian sering main ke sini? Ya, gedung ini atau perguruan tinggi ini adalah ada hubungannya dengan tema yang akan kita pelajari Yaitu tentang Amal Usaha Muhammadiyah Atau bisa kita singkat dengan AUM Apa? AUM A-U-M Amal Usaha Muhammadiyah Nah, pertanyaan pertama Silahkan kalian catat di buku tulis kalian Pertanyaan pertama Apakah Universitas Muhammadiyah Surakarta ini termasuk golongan Amal Usaha Muhammadiyah? Sudah Pertanyaan kedua Menurut kalian, Amal Usaha Muhammadiyah itu apa? Sudah Good Nah, setelah dua pertanyaan kalian tulis Maka kalian akan bisa menjawab dua pertanyaan itu Dengan cara mendengarkan penjelasan dari ibu Andi Siap belajar hari ini? Oke, kita akan belajar tentang Amal Usaha Muhammadiyah Ya, Amal Usaha Muhammadiyah Amal Usaha Muhammadiyah itu apa? Nah, di dalam ADM atau Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 7 ayat 1 Di sana sudah mengiratkan bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan untuk menegakkan Amal Ma'ruf Nahimungkar dan Tajdid Maka Muhammadiyah mewujudkannya dalam berbagai bidang kehidupan Nah, dari pengertian di sini Diatikan bahwa Secara sederhananya Amal Usaha Muhammadiyah itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah Dalam berda'wah Amal Ma'ruf Nahimungkar dan Tajdid Tajdid itu adalah pemurnian di dalam segala bidang kehidupan Semisal, dari bidang pendidikan, bidang sosial, bidang keagamaan, ekonomi, dan budaya, dan lain-lain Jadi, kalian perlu pahami bahwa Muhammadiyah itu, persyarikatan Muhammadiyah tidak hanya melulu tentang akidah semata Tidak hanya melulu tentang tahayyul, bid'ah, hurufat, dan lain sebagainya Jadi, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang modern Artinya, bisa mencakup seluruh bidang kehidupan Dari pendidikan kita, di SMP Al-Faussar Kemudian, dari bidang sosial Kemudian, mendidikan rumah dakwah, yang impian untuk apa Kemudian, kesehatan Seperti, mendidikan rumah sakit, rumah sakit, dan lain sebagainya Masih banyak lagi yang sudah dilakukan atau dididikan oleh persyarikatan Muhammadiyah Itulah, amal usaha Muhammadiyah Bisa dipahami? Good Nah, setelah kita tahu tentang amal usaha Muhammadiyah Di pasal ke-7, ayat 2 Diteruskan bahwa segala amal usaha, segala usaha-usaha Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang amal usaha Tidak paham kan? Nah, segala usaha-usaha Muhammadiyah Dibujukkan dalam bentuk amal usaha Atau program-program Atau kegiatan-kegiatan Yang mana kegiatan ini akan diselahkan kepada lembaga-lembaga Tingkat-tingkat kemerbandian dari pusat, wilayah hingga ranti Kemudian, dikelola dengan sesuai bidangnya Contohnya, yang mengelola bidang tingkat SD, MP, MTS, SMA Yang mengelola didasmen Kemudian, yang mengelola berkeluar di bidang berkeluar tinggi Maka yang mengelola adalah majelis berkeluar tinggi Kemudian, yang mengelola bagian ekonomi Dikelola oleh bagian ekonomi, dan lain sebagainya Bisa dipahami? Ya, itu adalah pasal bidu ayat 2 Nah, anak-anak kita akan mempelajari tentang Maksud dan tujuan Amal usaha Muhammadiyah Nah, perlu kalian ketahui Bahwa Da'wah Amar Ma'ruf bin Halimukar Diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan nyata Dan manfaatnya dapat dirasakan oleh Kemaslahatan umat secara bersama-sama Secara meluas, secara menyeluruh Seluruh umat dapat merasakan manfaatnya Itulah tujuan dari Amal usaha Muhammadiyah Nah, artinya Kemaslahatan atau manfaat dari Amal usaha Muhammadiyah ini Tidak hanya dirasakan oleh pimpinan-pimpinan atau anggota persyarakatan Muhammadiyah saja Tapi juga seluruh umat manusia Karena apabila Amal usaha Muhammadiyah ini Nah, sekarang kita akan membahas tentang Amal usaha Muhammadiyah itu sendiri Perhatikan gambar di samping Kira-kira ini gambar apa sih? Ya, betul Ini adalah gambar seorang pemuda Yang sedang melakukan sedekah Atau memberikan sedekah kepada seorang tukang becak Kira-kira ini adalah pertanyaan ketiga Sebuah yuk ulangi pertanyaan pertama Apakah Amal usaha Muhammadiyah juga menerapkan sistem yang serupa Yaitu bersedekah terhadap kaum miskin Atau kaum do'afa Atau kaum yang kurang mampu Ya, buah yang ulangi Apakah Amal usaha Muhammadiyah juga melakukan hal yang serupa Yaitu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu Ya, itu adalah empat pertanyaan yang harus kalian jawab Silahkan kalian jawab sekarang juga Dengan dikumpulkan di 8modo kalian masing-masing Nah, itulah pelajaran yang harus kita pelajari Yaitu tentang Amal usaha Muhammadiyah Walaupun sedikit Semoga kalian bisa menguasai materi Amal usaha Muhammadiyah ini dengan baik Diharapkan Bu Ayun diharap kalian tidak hanya mengamalkan Atau mempelajari Muhammadiyah ini dari segi mata pelajaran saja Tapi juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Bu Ayun di paham Di antara kalian pasti tidak menganggap penting mapel kemuhammadiyah ini Karena tidak lebih penting dari mapel-mapel nasional yang lain Eits, jangan salah Muhammadiyah ini adalah mapel yang sangat berharga Di dalam Muhammadiyah Seperti PAI, seperti pendidikan agama Islam Kalian bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa Ilmu yang luar biasa Apabila kalian mempelajarinya dengan baik Maka, mari kita belajar bersama-sama Di mapel kemuhammadiyah berikutnya Siap belajar ya? Baik, Alhamdulillah Sekian dari Bu Ayun di Jangan lupa tugasnya Dikerjakan dan dikumpulkan di Edmodo Wabila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!